Halo, selamat datang di channel Coffee Technician Channel kopi terupdate di Indonesia Hari ini Coffee Technician akan membahas tentang Paket untuk homebrewing Delonghi Espresso Mesir And Delonghi Grinder Kenapa ini kita bahas? Karena menurut Coffee Technician ini yang tepat Dan banyak digunakan untuk homebrewer Yang mereka ingin mulai masuk ke rindu kopi Membahas tentang bagaimana nih rasa-rasa kopi ya Dan alat yang masih bisa masuk ke budget kita itu gimana? Ya ini menurut Coffee Technician Jangan lupa subscribe dulu Share dulu Agar kita bisa selalu kasih update-update terbaru Tentang kopi dan alat-alatnya di Indonesia Oke ya, to the point kita langsung bahas Ini apa sih? Ini Espresso Mesir Delonghi Dan ini Grinder Delonghi Mesin ini kenapa menurut homebrewer tepat? Karena pertama ini mesin Espresso Dan ini sudah Coffee Technician modif ya Sudah dimodif Steam one-nya sudah kita ubah Jadi full metal Ini aslinya Dia lebih karet aslinya Ini sekarang jadi full metal Di sini ini speknya Vibration pump Muatnya di atas ribu Dia sudah ada Espresso single Double steam Buat bikin cappuccino Dia pakai water tank Ini water tank-nya Ini dripper-nya Ini dripper Nanti kopi lebihnya bisa jatuh di sini Ini group head-nya Perawatannya gimana? Ini sangat mudah Perawatannya cukup dibersihkan aja group head-nya Dan menggunakan air yang tepat Air yang tepat seperti apa? Coffee Technician sih pakai amidis ya Kita nggak di-endorse tapi ya Kita bicara the truth Coffee Technician pakainya amidis Itu dia nggak bikin kerah Terus ini apa yang dimodif selain steam-nya Kita modif juga heat-nya Karena kita butuh heat tertentu untuk masuk Mencari flavor dari kopi-kopi ya Kopi-kopi specialty terutama Mesin ini sudah cukup Kita gunakan untuk menjadi homebrewer Untuk ngopi-ngopi cantik di rumah Ini portanya pressurized Dan pressurized ini tidak perlu kita tamping yang lebih Gimana gitu ya 2 kg, 3 kg, nggak usah Ini cukup rata Kita masukin, selesai Terus kita bahas yang ini Ini juga grinder Delonghi Dia bisa paketan, bisa sendiri ya belinya Coffee Technician tepat, kenapa? Karena ini menggunakan conical bur Conical bur itu sama seperti flat bur Tapi dia ada conical-nya di tengahnya Jadi dia lebih konsisten Ini untuk grain size Dari mulai untuk manual brew Sampai untuk espresso ini pun sudah dimodif Kita sudah tingkat kehalusan espressonya Berbeda dengan bawaan standar Ini hopper-nya Ini cukup bisa untuk 250 gram Masih masuk Ini nanti kopinya di sini Ini sudah pakai timer Mau single, mau double Automatic juga bisa Di sini ya Ini ada pengaturannya Di sini pengaturannya semua Coffee Technician membahas ini Karena banyak sekali coffee technician temukan Dan klien-klien membeli alat-alat seperti ini Untuk di rumahnya Kelemahannya apa? Ini alat nggak ada? Kelemahannya selama memang digunakan untuk home brewer Kalau digunakan di komersil pasti dia akan lemah Karena dari sistemnya sendiri Tidak dibuat untuk bergerak Atau dia melayani pembuatan produk di sisi komersil Ini sangat efisien Kalau menurut coffee technician di rumah Watt total ini digunakan sekitar 1500 watt Kalau mau murah di video sebelumnya ada Bikin espresso-nya itu pakai Rockpresso Grindernya aja Grindernya ini paling kuatnya sekitar 175 watt Jadi coffee technician Di sini Memberitahukan bahwa Delongi paket grinder dan espresso mesin ini Sangat tepat Bila kita masuk untuk Start di dunia coffee enthusiast Nanti ada lagi Dari coffee enthusiast Nanti kita ada lagi yang namanya Kopi hobi Ada lagi yang nanti Kopi profesional Nah profesional itu beda lagi Karena alatnya menentukan itu semua Simpulannya coffee technician Ini nggak di endorse ya Sama Delongi coffee technician Kesimpulannya Ini alat yang tepat digunakan Untuk home brewer Kita mau bikin espresso Kita mau bikin cappuccino Kita mau bikin distretto Cafe latte Kita bisa gunakan mesin ini Tapi ingat Ini home brewer Maksimal di rumah itu Kita bisa minum itu Paling 20 cangkir ya Lebih dari itu Ini ngos-ngosan Oh iya Spek mesin ini Ini pompanya vibration ya Jadi semua sama Gitu Cuma ini upgrade-upgraden Upgrade Steam wand Heatnya kita upgrade Di sini kita upgradenya Grand size-nya kita upgrade Jadi burnnya itu kita modif Oke Untuk sementara itu dulu Dari coffee technician Sampai jumpa nanti di vlog berikutnya Jangan lupa untuk selalu subscribe Share dan dukung channel kita Agar kita bisa Selalu berikan update-update terbaru Di bidang coffee Di Indonesia terutama ya Baik itu alat Maupun kopinya Sampai jumpa And thank you Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya